Halo guys, ketemu lagi sama gue Tenly Kali ini gue mau berbagi pengalaman tutorial Bagaimana cara memasang Lampu fog lamp Di BMW F30 Dengan menggunakan LED Pertama, gue nyari yang Lebih terang dari yang standarnya Kemudian yang kedua adalah Dengan menggunakan LED jelas Daya yang digunakan itu lebih kecil Nah, gue mau pasang Pakai ini guys Pakai Philips Extreme Ultinon LED Ini merupakan Produk yang flagshipnya Dari Philips ya Ini yang paling bagusnya begitu Dibanding dengan yang Di bawahnya, misalkan kayak Essential Ultinon gitu ya Berapa waktu yang lalu, gue pernah bikin video Untuk ganti yang headlampnya Yang bagian lampu utama dari BMW itu Menggunakan Philips juga Dia menggunakan yang Ultinon D1S, yang Pure White Yang 6000K Dia udah menggunakan Ultinon juga Pada waktu itu gue cari yang LED belum ada Jadi gue masih pakai yang HID Yang disenon begitu Yang pakai Ultinon 6000K Yang Pure White Nah, kemudian yang ini Ini pun sama Untuk melihat hasilnya Supaya sama dengan yang Headlampnya Untuk fog lamp gue pakai juga Yang 6000K ini Tapi dengan menggunakan Extreme Ultinon yang LED LED FOG ini Itu bisa dipakai di H8, H11 sama yang H16 Dan kita tahu bahwa Beberapa mobil menggunakan H11 Untuk lampu utamanya Ada Low Beam sama High Beam ya Jadi nanti disini Kalau misalkan lo gak pakai Yang LED FOG itu Kemungkinan Kalau misalkan lo pakai Di fog lamp lo Secara Penyebaran cahaya itu Gak terlalu fokus Karena dia lebih fokusnya Ke depan ya Kejauh begitu Kalau misalkan lo pakai yang LED FOG Atau yang fog lamp gitu Itu akan lebih Maksimal di jarak dekatnya Itu perbedaan antara yang H11 yang untuk headlamp Sama yang fog lamp Kelebihan dari ini apa sih Yang pertama adalah Kalau misalkan gue pakai LED FOG ini Ini sama ya Kalau misalkan dari Filip itu Dia punya garansi 3 tahun Kemudian untuk jarak Cahaya Itu bisa lebih Panjang dibandingkan fog lamp biasa Dan lebih padat Dan lebih terang Itu sekitar 200% Dari lampu Biasa ya Kemudian juga Sudah dilengkapi dengan Safe bin Jadi dia tidak silau Kepada Pengendara dari Arah yang berlawanan Sirkulasi Pendingan yang menggunakan Headsink Itu menggunakan air flag Itu Diklaim bisa lebih maksimal Dalam mendinginkan Lampu yang LED ini Dan dia memiliki IP65 Yang tahan air Tentu saja Nah ini gue akan Bongkar ya guys Ini belum kita Bongkar sebelumnya Belum pernah gue cek Jadi Kita mau lihat dulu Isinya seperti apa Oke Waduh Copot guys Oke Gue simpen dulu Ini kita Lepas Dan isinya Seperti ini Ini masih segelan ya guys Gue buka satu-satu Gue ambil Satu dulu Nah ini dia Tampilannya guys Dia pakai air flag ini Headsinknya yang Pakai besi Tampilannya seperti ini Ini ada L ini aja Ada 3 Ada 3 ya Ada 6 Nah untuk memasangnya Nanti harus vertikal Gini ya guys Gak boleh begini Jadi harus dalam keadaan Seperti ini Input Voltagenya itu Dari 9 sampai 15 volt ya Dan ini Input powernya itu 10 volt Ini nanti Ke bagian H8 nya Nah ini dia guys Kita Butuhkan ini ya Untuk kita lepas Ini 3 baut Maksimal Sama ini Kalau misalnya Diperlukan gitu ya Nah paling 3 ini Yang kita ambil Cuman ini Beloknya kurang Nanti paling Gue minta Austin Untuk Belokin ya guys Dia menggunakan Kunci 8 Untuk membuka Bagian dari Ini 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 gue buka ya guys Seperti ini Seperti ini Baut Baut ya Ke Baut 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 ini nanti dilepaskan gini guys jadi kita ngintip dalamnya itu ini foglampenya ya udah kelihatan ya guys yang di bawah itu guys terhadap lampu foglamp yang bagian bawah itu ini kabelnya ya nah ini memang sempit cuman kayaknya bisa lah gua nggak perlu tiga aja dua aja cukup ini untuk ngambil barangnya itu nah ini guys nah ini dia guys pakai OSRAM ini dia pakai OSRAM yang 35W ya guys dia sama dengan lampu utamanya 35w nanti kita ganti dengan yang 10w ini cara bukanya gini ya ini ada bagian ini kita tekan dan kita lepaskan kurang lebih seperti itu nah ini dia perbandingannya ya kalau misalnya kita bandingkan gitu kurang lebih bentuknya ya panjangnya sama ya cuman lebih besar ini lebih kecil gitu aja dan ini belakang juga lebih besar karena butuh head sink untuk air flagnya ini ada lubangnya untuk udara masuk keluar masuk begitu ini mereknya Philips yang OSRAM yang bawaannya oke nah kita akan coba pasang ini yang pertama adalah gua akan langsung pasangkan di sini guys nih kalau misalnya lo bisa lihat ya guys nah gua nggak akan pasang kabelnya tapi dari sini dari depan kita coba lihat dari depan ya guys masuk nah dari depan ini kita tinggal masukkan lalu kita putar sesuai dengan arah sampai dia vertikal ya guys seperti itu guys jadi harus vertikal habis itu kita tinggal masangin ya guys pasang posisinya seperti ini disamakan aja ini ada penguncinya jadi ada tandanya jadi nggak akan kebalik ya lalu kita tekan seperti ini sampai dia ngikut ya kuncinya ini oke nah dia udah ke kuncinya guys kanan kiri nih oke habis itu kita coba ini kita jangan pasang dulu ya kita coba apakah nyala apa tidak kita lihat jadi gue nyalain nah kita mau lihat dulu nah itu dia guys lampunya nah ini lebih putih ya guys lebih putih dan sebelah sana lebih kuning nih bandingannya gini ini kuning ini yang putih benar-benar white ya jadi kalau misalkan tadi lo lihat di depan itu ada klip-klip ya flicker ya itu artinya nah disini kelihatannya guys ada fog light filer nah nanti kita perbaiki nah itu ada flicker-nya ya guys nah kita rapihin dulu yang ini jadi cukup gampang ya ini paling nanti gua kasih tali di bagian mana gitu supaya dia lebih rapi kita kepasang ya tadi udah kepasang udah gua belokin dan gua akan pasang yang bagian sebelah kiri ini ya gua akan bagian sini akan gua pasang tapi caranya sama jadi gua gak akan recordin ini ya guys gua akan skip dulu yang video ganti sebagian ini ini dunia ini 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 eh Oke guys jadi hari ini tadi kita udah pasang lampunya LED nya cuman kalau misalkan kita nyalakan nih nah ini akan muncul error ya error di sini terus kalau misalkan pertama kali kita nyalakan juga disini akan muncul error ya apa namanya lampunya gitu ya Nah ini ada fog light failure dan kita lakukan adalah kita butuh kabel ini nanti untuk coding ya untuk kita coding dengan menggunakan aplikasi dari handphone gue biasanya pakai bimer code dan lo bisa pakai yang lain kalau memang enggak mau bimer code nanti dari sini gua tinggal connect sebelum kita lakukan coding yang langkah pertama kita lakukan adalah pastikan tidak ada handphone yang terkoneksi dengan device atau iDrive ini jadi kalau misalkan gua punya handphone gua matiin ini WiFi sama bluetooth dan yang pakai Android juga sama Android gua udah aku matiin juga koneksi WiFi nya jadi nanti tidak terganggu di sini ya tidak ke distract nah kalau sudah yang pertama kita lakukan adalah kita colokan bagian ini OBD nya ke bagian OBD port di sini di bawah ya guys ini di atasnya buat buka apa di atas buat kap mesin mobil atau di bawah bagasi untuk membuka bagasi Oke ini gua tutup lagi kalau sudah nempel yang kedua yang kedua nanti gua colokin nih guys gue colokin lalu gua akan ini udah ada koneksi ya kita coba lihat bimer code nya ini bisa kita klik connect Oke guys jadi tadi kita ada volt ini ya jadi ini ada error lalu gua koneksikan dengan handphone ini gua pakai bimer code untuk koneksinya di seri tiga gua konekin dalam proses pengkonekan ya kemudian kalau misalkan udah kenapa kita perlu koneksi ini koneksi karena kenapa kita perlu decoding ini koding ini karena kita membutuhkan pengenalan part baru ya kepada BMW jadi selangkahnya adalah sebelumnya harus dilock dulu mobilnya mobilnya harus lock kemudian pada bagian yang mau kita rubah adalah kita pilih yang front electronic module jadi kita pilih yang front electronic module kemudian disini ada beberapa pilihan lalu kita pilih yang LED light conversion ya pilihannya light conversion yang fog light nah disini kita pilih aktif ini kita pilih aktif ya kalau misalkan lihat ini ini ada pilihnya pilihnya pilih aktif kemudian kita lakukan code start coding nah ini ada reset issue lagi di reset gitu ya Nah coding udah selesai kita cek lagi nah sekarang kita bisa lihat sendiri ya guys ini ini sekarang udah hilang ya no fault sekarang jadi kalau misalkan kita lihat tadi ada ada error gitu nah sekarang ini sudah hilang ya dengan menggunakan coding yang di bagian ini tadi kita pilih yang LED conversion fog light ini kita aktifkan di sini guys jadi sesimpel itu ya untuk bisa coding supaya lampu dari mobil kita bisa berjalan kita matikan dulu mobilnya oke nah ini sudah nggak muncul ya terus di sini juga sama nih di bagian ceknya juga udah hilang ya no fault ya terus kita akan coba gua akan lihat dari di depan kita akan lihat apakah masuk liga apa enggak ya guys nih kita lihat ya udah nggak ada flicker ya di bawah situ sudah nggak kelihatan flickernya udah nggak kedip-kedip kayak tadi terus kalau dinyalakan foglame nya tuh langsung ya nggak ada aneh-aneh ya guys oke oke ya 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 nyaman ya 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 Oke guys, ini tampilan dari foglamp yang 10 Watt Sepertinya sih, tidak terlalu terang ya Oke, ini habis hujan juga ya guys Nah ini tampilan foglamp nya Kalau pakai yang extreme ulti non LED extreme ulti non ya guys Tidak terlalu putih juga ya guys Jadi, mungkin karena jarangnya dekat juga Tapi dia bisa memberikan ketajaman ya Wow, hujan, bekas hujan ini guys Kalau kita lihat itu, dia bisa ngasih ke terang Terang di jalannya itu padat ya Cahayanya ya guys Ini lampu biasat Lampu foglamp Tanpa menggunakan lampu headlamp Ini kalau misalnya pakai headlamp seperti ini Jadi dia semakin terang ya Karena ditumpuk putih sama putih nih guys Jadi hasilnya benar-benar maksimal nih Kalau misalkan ada Ini nya, ada ulti non yang HD nya ya guys Nah, untuk itu kita coba dulu Gue akan keluar ya guys Seperti apa bentuknya Nah ini guys Sebenarnya kalau dari luar ini putih ya guys Kayak gini nih guys Ini lampu foglamp doang ya guys Jadi kalau kita lihat nih Lebih tajam ya Ini lihat cahayanya tuh Lebih tajam, lebih kelihatan Cuma ini tidak jauh ya guys Ya, hampir sini sudah mulai redup ya Kalau kita lihat nih seperti ini Tampilannya Ini masih kelihatan terang ya Nah, kurang lebih seperti ini Ini kalau sudah pakai foglamp dan Lampu jauhnya ya guys Ini benar-benar cahayanya Putih dan kelihatan Nah, lihat nih Putihnya itu nyebar ya Lihat cukup Cukup jauh nih jaraknya Kalau misalkan kita lihat Dan ke tengah ini benar-benar putih ya guys Nah, ini dari depan mobil Oke Nah, ini kebetulan juga habis hujan tadi siang ya guys Jadi agak gelap juga Pas kebetulan kalau lagi ngetes ganti lampu Selalu hujan siangnya guys Tapi walaupun pakai foglamp ini Kita masih bisa melihat tajam ya Walaupun jarangnya deket Tapi dia tajam guys Padat gitu ya Itu kalau dari kamera mungkin nggak terlalu kelihatan Dan kelihatan Dan kelihatan Dan kelihatan Dan kelihatan Seperti Tujuh 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 lı nah ini ada motor ini kita bisa adu ya cahayanya nah kalau dekat ini masih terangan kita ya guys kalau dekat ya jadi lumayan ya terang ya ini apalagi kalau misalkan di posisi jalan yang kering ya jalan yang gak kena asfali gak kena air ya jadi dia putih gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys ini udah dinyalain dua-duanya ini kalau pakai fog lamp lampunya bagus ya guys walaupun dia simpangan dengan mobil lampu kita masih kelihatan tuh guys terang banget ya itu dia tadi video yang udah lo lihat ya dari bagaimana cara mengganti lampu di fog lampnya BMW F30 kemudian lo bisa konversi dari yang xenon menjadi yang LED tentu saja itu tadi udah tahu caranya bagaimana gitu ya seberapa mudahnya sebagaimana mudahnya kita mengganti lampu BMW dengan lampu yang lain gitu ya walaupun menggunakan LED nggak ada masalah kita cukup gunakan canvas kalau misalkan lo nggak mau coding tapi kalau misalkan lo punya codingnya lo tinggal gunakan coding untuk menghilangkan warning di mobil BMW oke guys itu dia tutorial gua hari ini jika lo suka dengan video ini tekan like dan share ke teman-teman lo agar gua makin semangat untuk bikin video tutorial video yang lain yang berguna begitu jangan lupa subscribe gua Tenly gua kabur dulu sampai ketemu lagi video gua selanjutnya bye bye bye